Sword Cleaving The Nine Heaven Season 7, Keberuntungan Besar Jitian Singh terkejut dengan kemunculan naga banjir. Dia menemukan itu tak terbayangkan. Namun, di dalam hatinya, dia bahkan lebih bingung. Saat dia mengerutkan kening, naga banjir hitam diam-diam mendekatinya dan berdiri di permukaan danau 20 meter darinya. Naga banjir menatapnya dengan mata emasnya yang dingin dan gelap. Itu menggerakkan mulutnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Sialan keluar gaji. Suara naga banjir terdengar agak aneh, dan nadanya agak canggung, tapi masih bisa terdengar jelas. Sedikit kejutan melintas di mata Jitian Singh. Ini sebenarnya binatang iblis lain yang bisa bicara. Dalam kesannya, tidak peduli apakah itu binatang iblis tingkat menengah atau tingkat tinggi, tidak mungkin bagi mereka untuk berbicara. Binatang iblis yang bisa berbicara harus setingkat dengan raja iblis. Namun, meskipun naga banjir di depannya memiliki aura yang kuat, sepertinya bukan raja iblis yang legendaris. Selain itu, Jitian Singh merasa sulit untuk menghubungkan keluarga Ji dengan raja iblis. Raja iblis yang legendaris memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Dia bisa dengan mudah menghancurkan suatu negara. Bagaimana keluarga Ji bisa mengendalikan ahli yang begitu ganas? Jitian Singh menatap naga banjir hitam dan bertanya dengan ragu-ragu, Naga banjir, bukankah kamu binatang iblis pelindung dari area terlarang keluarga Ji? Mengapa Anda sangat membenci keluarga Ji? Mata naga banjir dipenuhi dengan kebencian. Ia mencibir, penjaga keluarga Ji. Hahaha, saya tidak sabar untuk membunuh semua orang di keluarga Ji. Anak laki-laki, Anda juga bersiap untuk mewarisi posisi kepala keluarga dan datang ke Danau Yan King Hu untuk merebut kristal biru, bukan? Dengan kekuatanmu yang lemah, naga banjir ini dapat mencabik-cabikmu dengan satu cakar. Begitu selesai berbicara, ia merentangkan cakar naganya dengan kecepatan kilat dan meraih Jitian Singh. Udara dingin yang menggigit tiba-tiba menerpa wajahnya dan hampir membekukan tubuhnya. Darahnya akan mengeras. Ekspresinya berubah dan dia langsung melompat mundur 8 meter dari danau. Saudara laki-laki. Cakar hitam naga banjir meleset dan menghantam tepi danau es, menciptakan kawas selebar 5 meter di tanah dan mengguncang bumi. Beberapa batu giling hijau besar juga hancur berkeping-keping oleh cakar raksasa naga banjir, berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan ke segala arah. Melihat pemandangan ini, pupil Jitian Singh menyempit, dan hawa dingin mengalir di punggungnya. Hatinya dipenuhi dengan kengerian. Naga banjir sangat kuat sehingga sulit baginya untuk mengumpulkan semangat juang. Kekuatan tempurnya sama sekali tidak setingkat dengan naga banjir. Bajingan terkutuk, bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri. Naga banjir meraung dengan marah. Tubuhnya tiba-tiba melompat keluar dari danau dan menerkam Jitian Singh. Namun, begitu tubuhnya yang panjangnya 30 meter terbang ke air dan ekornya terlihat di atas permukaan danau, tubuhnya tiba-tiba berhenti. Baru saat itulah Jitian Singh melihat dengan jelas bahwa ada rantai besi hitam setebal ember yang diikatkan ke ekor naga. Salah satu ujung rantai diikat ke ekor naga banjir, sedangkan ujung lainnya terhubung ke dasar danau, sehingga naga banjir tidak mungkin meninggalkan danau es. Pada saat yang sama, penghalang kuning gelap tiba-tiba muncul di langit. Penghalang kuning tua yang besar itu seperti kanopi yang menutupi langit. Itu seperti mangkuk besar yang terbalik, menutupi seluruh danau Jansheng. Kepala dan tubuh besar naga banjir menghantam penghalang kuning gelap, dan ledakan keras terdengar. Penghalang kuning gelap berkedip dengan kecemerlangan dan meledak dengan kekuatan tak terbatas. Tubuh naga banjir itu bergetar hebat dan berguling ke dalam danau es. Guyuran Dalam dentuman keras, danau es itu pecah menjadi gelombang besar setinggi beberapa meter, dan puluhan ribu pecahan es meledak. Jitiansheng, yang bersembunyi 10 meter dari tepi danau, juga basah kuyup oleh air danau yang sedingin es. Dia juga terkena pecahan es yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan rasa sakit yang parah di sekujur tubuhnya. Dia menatap penghalang kuning gelap di langit dengan wajah penuh kejutan. Dia tidak bisa membantu tetapi berseru, ini adalah susunan penghalang. Aku tidak menyangka leluhur akan memasang penghalang sebesar itu yang menutupi seluruh Danau Yansheng. Tidak heran naga banjir dipenjara di sini dan tidak dapat melarikan diri setelah 100 tahun. Area terlarang Danau Yansheng dibuat setelah leluhur keluarga Ji membangun rumah Ji. Arai penghalang secara alami diatur oleh leluhur keluarga Ji. Hanya dengan formasi besar ini mereka mampu memenjarakan naga ular dan melindungi rahasia pekarangan terlarang. Arai penghalang menutupi semua yang ada di Danau Yansheng. Bahkan jika seseorang melihat ke bawah dari langit di dekat rumah Ji, mereka tidak akan dapat melihat area terlarang Danau Yansheng, apalagi menemukan keberadaan naga banjir. Hati Ji Tianxing sangat terkejut. Dia berpikir dalam hati, saya tidak menyangka leluhur keluarga Ji kita memiliki metode yang begitu kuat. Tidak heran keluarga Ji saya bisa menjadi salah satu dari empat keluarga besar dinasti Royal Asure dan masih makmur selama lebih dari 100 tahun. Saya hanya tidak tahu di mana leluhur keluarga Ji yang mendirikan yayasan seperti itu, sekarang. Pada saat ini, naga banjir berguling-guling di Danau Es untuk beberapa saat, menggulung lapisan ombak besar. Perlahan-lahan menjadi tenang setelah waktu yang lama. Sekali lagi, naga banjir muncul dari danau. Tubuh bagian atasnya setinggi 10 meter berdiri di atas danau dan menatap Ji Tianxing dari atas. Pengecut seperti tikus. Bukankah kamu ingin menggantikan kepala keluarga? Bukankah kamu ingin mengambil kristal biru naga ini? Ayo, jangan mundur dan bersembunyi. Datang dan bertarunglah dengan naga ini. Naga banjir meraung dengan aura pembunuh, matanya berkilat dengan niat membunuh. Jika sebelumnya, Ji Tianxing tidak akan bisa melawan naga banjir secara langsung. Kekuatan naga banjir terlalu kuat. Sapuan biasa dari cakarnya akan cukup untuk menghancurkannya berkeping-keping. Tapi sekarang berbeda. Danau Yanxing memiliki susunan penghalang yang dipasang oleh leluhur keluarga Ji, menekan naga banjir dan mencegahnya melarikan diri. Di dasar danau, ada rantai besi dingin hitam yang dengan kuat memenjarakan naga banjir, mencegahnya meninggalkan danau es. Hati Ji Tianxing menjadi sangat tenang. Darahnya mengalir deras ke seluruh tubuhnya, meledak dengan niat bertarung yang kuat. Dia menatap naga banjir dan berteriak dengan marah, karena kamu sangat kejam, aku tidak akan menahan diri. Kemudian, dia menyatukan jari telunjuk dan jari tengahnya dan menggunakan teknik pedang dari Swat Harpat untuk mengaktifkan embryo pedang di tubuhnya. Empat sinar pedang kiemas meledak. Sejak dia berbicara dengan jiwa pedang di pemakaman surga di makam Kenshin, dia telah memahami beberapa rahasia jalan jantung pedang dalam beberapa hari terakhir. Jaring pedang cahaya mengalir hanyalah salah satu rahasia yang dia pahami. Rahasia lain yang dia pahami adalah cara mengendalikan pedang kie. Itu adalah teknik kultivasi Swat Harpat tingkat kedua. Tingkat teknik kultivasi ini bukan hanya cara mengolah inti vital, tetapi juga teknik pedang untuk mengendalikan pedang kie. Dia memegang teknik pedang dengan kedua tangan dan menggunakan teknik pedang untuk berkoordinasi dengan kehendak spiritualnya. Kontrolnya terhadap pedang kie bisa mencapai keadaan telepati, seperti perpanjangan lengannya. Yang terpenting, jangkauan serangan pedang kie-nya telah berlipat ganda, mencapai jarak 10 meter. Desir, desir, desir. Empat sinar pedang kie emas tiba-tiba terbang keluar dari tubuhnya, menyeret empat sinar cahaya kemasan di belakang mereka saat mereka menusuk ke arah perut naga banjir. Naga banjir jelas tidak mengharapkan Jitian Singh menggunakan metode seperti itu untuk melancarkan serangan. Ia langsung tertegun. Itu tidak bisa menghindari serangan pedang kie dan ditusuk di perut oleh empat sinar pedang kie. Namun, pedang kie yang tajam dan ganas diblokir oleh sisik naga hitam di perutnya, dan dua suara ding-ding yang tajam terdengar. Naga banjir tidak terluka sama sekali, dan matanya penuh dengan penghinaan. Nak, apakah ini semua yang kamu punya? Apa kau mencoba menggelitikku? Bab 62. Sikap menghina dan arogan naga banjir membuat Jitian Singh geram. Tapi dia tidak impulsif. Dia mencibir saat dia mengendalikan pedang kie untuk menyerang. Flood Dragon, bukankah kamu mencoba memprovokasiku untuk memasuki Danau S untuk bertarung denganmu? Sayangnya, provokasimu terlalu kikuk. Aku tidak akan tertipu. Di bawah kendalinya, empat pedang kie emas segera terbagi menjadi 16, berputar-putar di sekitar naga banjir dan terus-menerus menyerangnya. Pedang kie emas menarik aliran cahaya keemasan di udara dan memadat menjadi jaring pedang cahaya. Pedang kie yang tajam terus-menerus menusuk kepala dan tubuh naga banjir, menghasilkan serangkaian suara, ding-ding-ding. Tapi tubuh naga banjir tertutup sisik naga hitam pekat dan pedang kie tidak bisa melukainya sama sekali. Naga banjir terbunuh oleh jaring pedang untuk waktu yang lama, tetapi ia masih berdiri di permukaan Danau tanpa cedera. Itu menundukkan kepalanya dan menatap Jitian Singh. Itu mencibir dengan jijik, terlalu lemah. Cacing kecil, kekuatanmu terlalu lemah. Kamu pikir aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu hanya karena aku tidak bisa meninggalkan Danau. Terlalu naif. Saat selesai berbicara, naga banjir dengan gila-gilaan memutar tubuhnya dan mengayunkan kepalanya yang besar, dengan keras memukul jaring pedang cahaya. Dengan serangkaian suara, ding-ding-dang-dang, jaring cahaya pedang Jitian Singh hancur berkeping-keping. Enam belas pedang kie semuanya terpental. Nak, pergilah ke neraka. Naga banjir berteriak menghina. Itu membuka mulutnya dan menembakkan enam panah air sedingin es ke Jitian Singh dengan kecepatan kilat. Desir, desir, desir. Dengan suara menusup yang tajam, enam panah air sedingin es langsung ditembakkan di depan Jitian Singh. Udara dingin yang menusup tulang menerpa wajahnya, menyebabkan tubuhnya kaku seolah-olah dia membeku. Kecepatan menghindarnya juga berkurang setengahnya. Bang, bang. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menghindar, dia masih terkena dua anak panah air berwarna biru es. Meskipun panah air biru es terkondensasi dari air danau, mereka mengandung elemen es ki yang kuat. Kekuatannya tidak kurang dari pancaran pedang dari ahli alam Mystic Comprehending. Kaki dan lengan kanan Jitian Singh terkena panah. Segera, dua lubang berdarah muncul di tubuhnya, dan darah merah tua menyembur keluar. Rasa sakit yang menusup tulang datang, menyebabkan wajahnya menjadi sepucat kertas, dan keringat dingin muncul di dahinya. Menahan rasa sakit, dia mundur sepuluh meter lagi dan bersembunyi di balik beberapa batu besar di pantai. Hahaha, cacing yang lemah dan menyedihkan, apalagi yang bisa kau lakukan selain bersembunyi. Mata naga banjir menjadi lebih menghina saat mengejek dengan suara rendah. Dengan kekuatanmu yang tidak seberapa, kamu ingin merebut kristal biru naga ini. Dibandingkan dengan leluhur sebelumnya, Anda hanyalah sepotong sampah tanpa kekuatan untuk mengikat seekor ayam. Tidak peduli bagaimana naga banjir itu mengejek, Jitiansing menutup telinga terhadap kata-katanya. Dia bersembunyi di balik batu hijau dan buru-buru mengeluarkan bubuk hemostatik dan kain kasa dari kantong brokat 100 harta karun dan dengan cepat membalut luka di lengan dan kakinya. Tetapi pada saat ini, naga banjir sekali lagi memuntahkan selusin panah air sedingin es, menembak ke arah batu besar tempat Jitiansing bersembunyi. Peng-peng-peng. Tanah dalam radius 20 meter langsung diledakkan menjadi kawah besar oleh kekuatan menakutkan dari panah air biru es. Beberapa batu hijau seukuran batu kilangan juga hancur berkeping-keping oleh panah air. Jitiansing bahkan tidak punya waktu untuk mengelak sebelum dia dikirim terbang oleh ledakan dahsyat itu. Dia berguling dan menabrak hutan bambu tidak jauh. Meskipun dia tidak langsung terkena panah air berwarna biru es, dia masih pusing karena ledakan dahsyat itu. Organ dalamnya bergolak, dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia berjuang untuk bangun dari hutan bambu, hanya untuk menemukan kantong brokat seratus harta karun yang tergantung di pinggangnya telah jatuh di tanah terbuka yang penuh dengan kerikil. Dia akan mengambil kantong ketika rubah es kecil, kian yue, terbang keluar dari kantong. Itu mengepakkan sayap kecilnya dan terbang di udara. Ia bahkan menggunakan cakar kecilnya untuk menggosok matanya yang mengantuk dan menguap. Jitua, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu membuat keributan besar dan bahkan mengusirku. Aku sedang tidur nyenyap. Tian yue melihat sekeliling dan tidak lupa mengeluh kepada Jitiansing untuk mengungkapkan ketidakpuasannya yang kuat. Tiba-tiba, ia melihat ada kawah besar di bawah kakinya, dan Jitiansing terbaring di hutan bambu berlumuran darah. Tiba-tiba ia bertanya dengan heran, Wow, Jitua, apa yang kamu lakukan? Bagaimana Anda terluka? Jitiansing meliriknya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap dingin ke arah naga di danau es. Tian yue kemudian menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dengan cepat berbalik untuk melihat danau es tidak jauh. Ketika melihat naga di udara di atas danau, matanya membelalak dan mulutnya terbuka lebar. Itu mengeluarkan teriakan kaget. Ya Tuhan, sungguh, naga yang besar, itu naga dari laut timur. Itu menatap Jitiansing dengan kaget dan gembira dan bertanya dengan cemas, Jitua, jam berapa sekarang? Di mana kita? Apakah kamu meninggalkan wilayah Tianchen dan datang ke laut timur? Jangan bilang luka di tubuhmu disebabkan oleh naga itu. Wow, old Ji, bukankah kamu terlalu berani? Beraninya kamu bertarung dengan naga. Kamu mau mati. Qian yue mengatakan banyak hal dengan semangat. Nadanya terkejut sekaligus bersemangat. Mungkin tidak menyangka bahwa setelah tidur selama beberapa hari di Hundred Reasures Brocade Patch, ia akan bertemu dengan naga misterius di laut timur. Jitiansing melihatnya melompat-lompat ke girangan, tetapi dia tidak bisa tersenyum. Melihat Qian yue sangat bersemangat dan ingin mengetahui sebab dan akibatnya, dia hanya bisa menjelaskan. Ini bukan laut timur, ini area terlarang keluarga Ji. Aku harus mendapatkan kristal biru untuk menjadi patriark berikutnya. Qian yue tertegun. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Itu menunjuk ke arah naga dan berkata, Old Ji, ini jelas klan naga yang hanya ada di laut timur yang tak berujung. Bagaimana itu bisa muncul di area terlarang keluarga Ji Anda? Ji tua, pasti ada yang salah dengan leluhur keluarga Ji Anda. Pasti ada rahasia yang tidak Anda ketahui. Kalau tidak, naga kecil ini tidak akan muncul di sini. Jitiansing menganggup dan berkata, Qian-Qian, kamu benar. Nenek moyang keluarga Ji kita memang sangat misterius. Namun, dia telah menghilang selama hampir 100 tahun. Tidak ada yang tahu mengapa ada naga di sini. Naga itu telah dipenjara di Danau Yanqing selama 100 tahun. Selama ini, ia belum pernah melihat binatang iblis lainnya, terutama yang bisa berbicara seperti Qian Yue. Itu telah menatap Qian Yue dengan mata dingin. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Ketika mendengar kata-kata, naga jiau kecil, ia langsung menjadi tidak senang. Matanya bersinar dengan kemarahan dan cahaya ganas. Sialan kau rubah bau, kamu makhluk kecil, siapa yang kamu sebut naga kecil? Qian Yue menoleh untuk melihat naga itu. Ia mengepakkan sayap kecilnya dan terbang mendekatinya. Dikatakan dengan nada mengejek, omong kosong, tentu saja aku membicarakanmu. Meskipun kamu besar, kamu belum dewasa. Kamu hanya anak manusia berusia 8 tahun. Mata naga itu dipenuhi amarah. Itu berteriak dengan dingin, bajingan. Anda adalah orang yang tidak dewasa. Kamu rubah kecil yang bau, kamu bahkan belum dewasa tapi kamu berani memanggilku naga kecil. Qian Yue juga marah. Dia berteriak dengan suara tajam, kamu naga bau sialan. Bagaimana kamu bisa berbicara dengan seorang gadis seperti itu? Apakah kamu punya rasa malu? Anda memalukan bagi suku naga laut timur. Selain itu, aku hanya kehilangan kekuatanku untuk sementara. Aku tidak bisa menunjukkan wujud asliku. Di depan tubuh asliku, kamu tidak lebih dari seekor cacing tanah hitam kecil. Aku bisa menghancurkanmu menjadi pasta daging dengan satu cakar. Naga itu menghindari mata Qian Yue. Ia berkata dengan suara teredam rendah, Huff! Anda pikir hanya ini yang saya miliki. Jika kristal nagaku tidak diambil, kekuatanku tidak akan turun begitu banyak dan aku tidak akan dipenjara di danau ini. Ji Tian Xing menyaksikan mereka berdua bertengkar seperti anak kecil. Dia tidak bisa menahan cibiran, haha, naga itu sangat ganas sekarang. Sekarang dia takut pada Qian Yue. Bab 63. Naga banjir dan Qian Yue terus berdebat untuk sementara waktu, tetapi segera, naga banjir berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dengan kecerdasan dan kefasihannya, itu bukan tandingan Qian Yue yang licik. Selain itu, naga banjir dapat mengetahui bahwa garis keturunan Qian Yue sangat luar biasa. Pada puncaknya, Qian Yue jauh lebih kuat dari itu. Dengan kepercayaan diri yang memudar, ia berhenti berdebat dengan Qian Yue dan tetap diam. Qian Yue memarahi naga banjir untuk melampiaskan amarahnya. Melihat naga banjir di penjara di danau es tanpa kebebasan, ia mengasihani dan mulai mengobrol dengannya. Setelah berbicara sebentar, mereka menyadari bahwa pengalaman mereka pada dasarnya sama. Mereka berdua dicabut kultivasi seumur hidup mereka dan dipenjara selama ratusan tahun. Naga banjir merasakan kedekatan dengan Qian Yue dan tidak menyerang Jitiansing. Qian Yue menghiburnya dan terbang kembali ke sisi Jitiansing. Itu memandang Jitiansing dengan ekspresi bermartabat dan berkata, Jitua. Tidak peduli mengapa naga banjir ini muncul di area terlarang Klanji, tidak peduli rahasia apapun yang dimiliki leluhur Anda, Anda harus melepaskan naga banjir ini. Klan naga banjir Laut Timur tidak boleh muncul di dunia manusia. Jika tidak, Klan Ji tidak hanya akan mengalami bencana besar, saya khawatir dinasti Kerajaan Azure akan dihancurkan di bawah murka klan naga banjir. Jitiansing mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, Qian Qian, kamu ingin aku melepaskannya. Bagaimana mungkin? Naga banjir jahat ini sangat kuat dan telah dipenjara di sini selama ratusan tahun. Ia sangat membenci Klan Ji. Jika aku melepaskannya, itu pasti akan menghancurkan Ji Klan dan membunuh semua orang. Qian Yue berpikir sejenak dan mendapatkan sebuah ide. Matanya bersinar dengan cahaya licik. He he, old Ji, kamu sangat bodoh. Apa yang paling diinginkan naga banjir kecil ini? Kebebasan. Selama kamu melepaskannya dan memberinya kebebasan, dia pasti akan menyetujui syaratmu dan tidak membalas dendam pada Klan Ji. Ji Tian Xing masih mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, Qian Qian, metodemu tidak bisa diandalkan. Bahkan jika setuju untuk tidak membalas dendam pada Ji Klan dengan imbalan kebebasan, siapa yang bisa menjamin bahwa itu tidak akan kembali pada kata-katanya. Qian Yue dengan cepat menjelaskan, Jitua, kamu tidak tahu, Klan Naga paling menghargai janji dan sumpah. Jika kau bernegosiasi dengan naga banjir dan membiarkannya bersumpah atas nama Dewa Naga, dia tidak akan menarik kata-katanya. Ji Tian Xing berpikir dalam benaknya, dia menimbang pro dan kontra dan konsekuensi yang mungkin terjadi. Meskipun dia tidak tahu mengapa leluhur Klan Naga dari Klan Naga memenjarakan naga hitam di danau. Namun, tampaknya naga ular hitam ini tidak akan membantu Klan Ji. Sebaliknya, itu akan menjadi bencana. Sesaat kemudian, dia mengambil keputusan dan menganggup pada Qian Yue, baiklah, aku akan mencoba untuk berbicara dengannya. Dia menopang luka di kakinya dan berjalan keluar dari hutan bambu. Dia datang ke tepi danau es dan menatap naga banjir dengan ekspresi serius. He Kian Long Kian, Kian Kian, Ji Ji Dragon Kian, Ji, I Kian, I, 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 Kians. Kian Kian Kian, dan bertanya pada Kian Kian, dan itu dia Kian Kian Kian. Wajah Ji Tian Xing tenang saat dia berkata, bukan niatku untuk melawanmu dan mencuri kristal birumu. Aku punya kesulitan sendiri. Kamu telah dipenjara di sini selama seratus tahun. Kamu tidak hanya kehilangan kekuatanmu, kamu juga kehilangan kebebasanmu. Ini juga bukan niatmu. Oleh karena itu, kamu dapat menggunakan kristal birumu untuk menukar kebebasanmu. Pupil naga hitam menyusut, dan matanya penuh dengan keterkejutan. Kamu, maksudmu, kamu bersedia membiarkanku meninggalkan tempat ini. Ji Tian Xing mengangguk. Tentu saja. Rantai besi dingin di ekormu adalah senjata suan kelas atas yang dibuat oleh Bengkel Ji Klan. Itu tahan terhadap api dan air dan tidak akan membusuk selama seribu tahun. Mekanisme dan susunan kunci rantai besi dingin adalah teknik kunci sembilan pintu klanji. Aku bisa membantumu membuka rantai itu. Naga hitam sangat bersemangat, dan matanya bersinar. Bocah, apakah kamu yakin kamu tidak berbohong padaku? Anda benar-benar ingin membiarkan saya meninggalkan tempat ini? Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan bertanya, apa? Anda tidak ingin pergi? Tentu saja aku ingin pergi. Naga hitam itu menganggup dan mengeram dengan cemas. Saya telah dipenjara di sini selama seratus tahun. Saya selalu ingin meninggalkan tempat ini. Meskipun aku telah dipenjara di Danau Yan Qing selama yang bisa kuingat. Aku adalah naga yang mulia. Aku harus melayang di sembilan langit dan menjelajahi laut timur yang tak berujung. Aku tidak akan terjebak di kolam kecil ini selamanya. Setelah mengeram beberapa saat, ia menatap Ji Tian Xing dan bertanya dengan suara rendah, Nak, jika aku memberimu kristal biru, maukah kau melepaskanku? Ji Tian Xing menganggup lagi. Ya. Tapi saya ingin Anda bersumpah atas nama Dewa Naga bahwa setelah Anda mendapatkan kebebasan, Anda tidak akan membalas dendam pada Klan Ji atau menyakiti saya atau Klan Ji. Tidak. Naga hitam menggelengkan kepalanya tanpa sadar dan mengeram dengan marah. Sialan Ji Klan. Mereka memenjarakanku selama seratus tahun. Aku benci kalau aku tidak bisa. Di tengah kata-katanya, tiba-tiba melihat wajah Ji Tian Xing menjadi dingin. Cahaya dingin melintas di matanya dan segera menutup mulutnya. Itu ragu-ragu dan berjuang untuk waktu yang lama sebelum akhirnya mengambil keputusan. Baiklah, untuk kebebasan, saya berjanji kepada Anda. Cahaya dingin di mata Ji Tian Xing akhirnya menghilang. Kalau begitu bersumpah atas nama Dewa Naga. Naga ular hitam masih khawatir dan menanyainya dua kali lagi. Setelah memastikan bahwa Ji Tian Xing tidak akan membohonginya, ia berkata dengan ekspresi serius, saya bersumpah atas nama Dewa Naga bahwa jika Ji Tian Xing menepati janjinya dan membiarkan saya pergi, saya akan membiarkan masa lalu berlalu. Saya akan jangan pernah membalas dendam pada keluarga Ji, dan aku tidak akan pernah menyakiti Ji Tian Xing dan keluarganya. Suara naga hitam husyuk dan nyaring, mengungkapkan aura husyuk dan agung. Saat suaranya jatuh, pengekangan tak terlihat turun dari dunia tak terlihat, mengebor ke dalam tubuhnya dan berlama-lama di sekitar Ji Wanaganya. Itu adalah pengikatan sumpah yang dibuat atas nama Dewa Naga. Jika Ji Tian Xing menepati janjinya dan menepati janjinya, Ji Wanaganya akan dihancurkan oleh ikatan tak terlihat dan Jiwanya akan dihancurkan. Setelah bersumpah, naga hitam mengeluarkan sisik naga hitam dari dahinya dan menyerahkannya kepada Ji Tian Xing. Ji Tian Xing tidak tahu apa yang sedang terjadi dan mengulurkan tangan untuk mengambil sisik naga hitam seukuran telapak tangan. Naga hitam, apakah kamu yakin tidak berbohong padaku? Apa yang disebut kristal biru adalah sisik nagamu? Sisik naga seukuran telapak tangan ini benar-benar hitam dan dingin. Itu tidak terbuat dari logam, tetapi memancarkan kilau logam. Itu lebih berat dari logam. Naga hitam menyipitkan matanya pada pertanyaan Ji Tian Xing dan berkata dengan dingin, aku sudah bersumpah atas nama Dewa Naga. Tentu saja aku tidak akan berbohong padamu. Masukkan Yuan sejatimu ke dalam skala naga dan kamu akan mengerti. Ji Tian Xing mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Yuan sejatinya mengalir keluar dari telapak tangannya dan masuk ke skala naga hitam. Segera, sisik naga bersinar dengan cahaya biru es dan berubah. Setelah beberapa napas, sisik naga hitam berubah menjadi kristal biru es berbentuk belah ketupat. Bab 64 Ji Tian Xing memegang kristal biru di tangannya dan merasakan aura yang menusuk tulang memasuki tubuhnya, hampir membekukannya. Kristal ini mengandung energi yang sangat besar dan tampaknya memiliki beberapa efek ajaib. Dia berpikir bahwa jika dia bisa menyempurnakan kekuatan kristal biru ini, dia akan mendapatkan keuntungan besar dan kekuatannya akan meningkat pesat. Tetapi pada saat ini, naga banjir hitam melihatnya menatap kristal biru dengan bingung dan mengingatkannya dengan suara rendah, Nak, aku sudah bersumpah. Sudah waktunya bagimu untuk memenuhi janjimu. Ji Tian Xing buru-buru menyingkirkan kristal biru dan berkata kepada naga banjir hitam, kalau begitu cobalah untuk sedekat mungkin ke danau dan buka kunci rantai besi dingin. Aku akan membantumu membukanya. Black Float Dragon melakukan apa yang diperintahkan. Tubuhnya yang besar merangkak di tepi danau dan ekor naganya terlihat di atas permukaan danau. Ji Tian Xing buru-buru berjalan ke sisi danau dan memeriksa ekor naga dan rantai besi dingin itu dengan cermat. Baru pada saat itulah dia melihat dengan jelas bahwa rantai besi dingin tertanam dalam di daging ekor naga dan tertancap di tulang naga. Tulang naga putih terlihat dari lukanya dan daging di sekitarnya sudah membusuk. Meskipun naga banjir hitam memiliki kemampuan penyembuhan diri yang kuat dan lukanya akan sembuh perlahan. Tapi dengan rantai besi dingin di ekornya, bahkan jika daging baru tumbuh di sekitar lukanya, itu akan membusuk lagi. Ji Tian Xing melompat ke danau dan berenang 7 atau 8 meter ke ekor naga banjir sambil menahan dingin yang menusuk tulang. Dia menggunakan metode keluarganya untuk memecahkan kunci dengan kedua tangan dan memasukkan esensi sejatinya ke dalamnya. Hanya dalam 30 napas, dia berhasil membuka rantai besi dingin itu. Naga banjir hitam akhirnya bebas dan mendapatkan kembali kebebasannya. Ketika Ji Tian Xing membuka rantai besi dingin dan mengeluarkannya dari tulang ekor naga, dia melemparkannya ke danau Yan Xing. Itu tidak bisa lagi menahan kegembiraan di dalam hatinya dan bergegas ke langit, mengeluarkan raungan naga yang bersemangat dan bernada tinggi. Pada saat itu, ia memancarkan aura yang sangat suci, kuat, dan agung. Itu adalah nafas naga yang unik untuk ras naga. Wajah Ji Tian Xing memucat karena nafas naga yang tak terlihat. Dia merasakan darah dan kinya mengalir terbalik dan hampir memuntahkan darah. Dia menahan gerakan organ dalamnya dan dengan cepat berenang kembali ke pantai. Tepat pada saat ini, seluruh danau Yan Xing mulai berguncang hebat dan gelombang besar yang tingginya lebih dari 10 kaki melonjak dari permukaan danau. Tanah di sekitar danau es juga retak, dan hutan bambu runtuh ke dalam tanah. Ratusan pohon yang mengjulang juga tumbang dan jatuh ke danau Yan Qing Hu. Keributan yang menghancurkan bumi menyebabkan ekspresi Ji Tian Xing berubah secara dramatis. Dia terkejut di dalam hatinya. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan melihat bahwa formasi roh yang menyelimuti Yan Qing Hu di langit benar-benar hancur dan runtuh. Penghalang kuning gelap yang sebesar langit retak terbuka, meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi. Dalam sekejap mata, penghalang kuning gelap itu benar-benar runtuh, berubah menjadi pilar cahaya kuning tua seperti tornado yang menyapu ke arah naga Jiao Hitam. Naga banjir hitam baru saja mendapatkan kembali kebebasannya dan berputar-putar di udara. Badai yang dibentuk oleh formasi roh menyapu. Itu tidak punya tempat untuk lari, dan langsung tersapu badai. Tidak peduli seberapa kuatnya, itu tidak bisa lepas dari badai. Tidak hanya itu, tubuh sepanjang 30 meternya juga menyusut dengan cepat di bawah tekanan badai. Ah, bagaimana ini bisa terjadi? Naga Jiao Hitam dipenuhi rasa takut saat mengeluarkan raungan cemas. Namun, badai terus menyusut, menekan tubuhnya hingga semakin kecil. Sekitar setengah seperempat jam kemudian, badai kuning tua yang mengerikan itu akhirnya menghilang. Naga Jiao Hitam hampir terbunuh oleh badai, tetapi berhasil melarikan diri. Danau Yan King Hu yang berguncang keras berangsur-angsur menjadi tenang. Ji Tian Xing dan Qian Yue melihat Black Jiao Dragon lagi. Ketika mereka melihat penampilannya, mereka tercengang. Eh, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana naga Jiao Hitam menyusut 10 kali ukurannya? Hehehe, naga kecil yang sombong ini akhirnya mengalami apa yang kurasakan saat aku mengecilkan tubuhku. Naga Jiao Hitam juga tertegun. Itu melayang di udara dan menatap tubuhnya sendiri. Matanya dipenuhi rasa takut. Mengapa? Kenapa ini terjadi? Awalnya, tubuhnya memiliki panjang lebih dari 30 meter, dan tubuhnya sangat besar dan megah. Sekarang, penampilannya tidak berubah, tapi tubuhnya telah menyusut 10 kali lipat. Panjangnya hanya 3 meter. Sekilas, tidak ada yang mengira itu adalah naga Jiao. Mereka akan mengira itu adalah ular piton hitam. Naga Jiao Hitam tidak dapat menerima hasil ini. Itu terbang liar di udara dan meraung untuk melampiaskan amarahnya. Pada akhirnya, setelah terbang mengelilingi Yan Xing Hu dengan gila-gilaan selama lebih dari 10 putaran, kekuatannya habis dan jatuh ke danau Yan Xing Hu. Tian Yue tertawa dengan sombong dan tidak lupa bertepuk tangan dengan cakar kecilnya. Sudut mulut Jitian Xing berkedut, dan dia tidak bisa menahan tawa. Naga banjir binatang suci yang bermartabat benar-benar kelelahan karena terbang dan jatuh ke danau. Ini hanyalah lelucon terbesar di dunia. Naga Jiao Hitam melompat-lompat di danau sebentar sebelum kembali ke pantai. Itu tergeletak di atas batu besar dalam keadaan yang agak menyedihkan dan bergumam dengan bingung mengapa seperti ini. Bajingan terkutuk, saat itu kamu mengambil kristal nagaku dan memenjarakanku di sini. Dan sekarang, kamu bahkan telah membuat formasi seperti itu untuk mengecilkan tubuh nagaku menjadi ukuran sekecil itu. Ah, saya sangat marah. Naga Jiao Hitam menjadi gila. Tian Yue terbang di sebelahnya dan menghiburnya dengan senyuman seolah-olah dia pernah ke sana sebelumnya. Naga Jiao kecil, jangan sedih. Tidak apa-apa menjadi lebih kecil, Anda akan terbiasa dalam beberapa hari. Hanya saja, dengan situasimu saat ini, bahkan jika kamu meninggalkan keluarga Ji, kamu tidak akan dapat kembali ke Laut Timur tak berujung wilayah klan Naga Jiao. Saya pikir sebelum Anda meninggalkan dinasti King Kekaisaran, Anda akan ditangkap dan dimakan oleh binatang buas tingkat tinggi atau menjadi hewan peliharaan prajurit elit manusia. Tes-tes, sangat menyedihkan. Mata Black Serpent Dragon bersinar karena marah. Itu menggunakan cakar naganya untuk menghancurkan batu kilangan di bawahnya menjadi berkeping-keping. Berengsek, jika leluhur keluarga Ji tidak mengambil kristal naga saya, saya tidak akan berada dalam situasi ini. Kristal nagaku, kekuatan yang telah aku kembangkan dengan susah payah sepanjang hidupku. Kian Yue memutar matanya dan senyum licik melintas di matanya. Tiba-tiba, dia memikirkan sebuah ide. Naga Jiao kecil, karena kamu sangat lemah sekarang, kamu tidak akan bisa kembali ke wilayah klan naga Jiao di Laut Timur. Juga, jika kamu tidak memiliki siapapun untuk melindungimu, kamu tidak akan bisa bertahan hidup di dunia manusia. Bagaimana dengan ini, kamu tinggal bersama Old Ji dan perlahan memulihkan kekuatanmu. Ketika Old Ji cukup kuat, dia akan mengirimu kembali ke Laut Timur. Naga Jiao hitam tertegun sejenak dan segera mengungkapkan ekspresi serius. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan dengan cepat meraih Kian Yue dan bertanya dengan suara rendah, Kian-Kian, apa yang kamu lakukan? Mengapa saya harus melindunginya dan mengirimkannya kembali ke Laut Timur? Laut Timur berada di sisi paling timur benua. Itu dipisahkan oleh banyak wilayah dari wilayah Tianchen. Saya tidak akan dapat mencapai Laut Timur bahkan jika saya melakukan perjalanan seumur hidup saya. Kian Yue mengungkapkan senyum licik dan menggunakan semacam teknik rahasia untuk mengirimkan suaranya langsung ke telinganya. Dia menjelaskan, Old Ji, apakah kamu bodoh? Saya melakukan ini untuk kebaikan Anda sendiri. Ini adalah naga jiao, jika kamu bisa menyimpannya di sisimu, kamu akan mendapatkan banyak keuntungan di masa depan. Adapun kapan kamu akan mengirimnya kembali ke Laut Timur, bukankah itu terserah kamu? Mungkin 50 tahun kemudian, atau mungkin 100 tahun kemudian, ketika kamu cukup kuat untuk melakukan perjalanan melintasi wilayah yang luas, kamu dapat mengirimkannya kembali ke Laut Timur. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia berbisik, jika itu masalahnya, bukan tidak mungkin. Mari kita lihat apakah itu setuju. Bab 65 Ji Tian Xing selalu merasa bahwa Kian Yue sepertinya tahu banyak. Apalagi, Kian Yue terlalu licik. Hanya dengan beberapa kata, dia telah membodohi naga ular hitam. Ketika dia mencoba bertanya kepada naga ular hitam apakah ia mau tinggal, naga ular hitam hanya ragu sesaat sebelum mengangguk setuju. Situasiku saat ini seperti yang dikatakan Kian Yue. Aku bahkan tidak bisa meninggalkan dinasti kekaisaran Qing, apalagi kembali ke Laut Timur. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan sekarang adalah bertahan dan perlahan memulihkan kekuatanku. Ji Tian Xing melihat bahwa dia setuju dan diam-diam bahagia. Namun, dia tidak menunjukkannya di wajahnya dan berkata dengan tenang, awalnya, saya tidak ingin menerima Anda. Lagi pula, Anda adalah masalah besar. Tapi demikian Yue, karena kamu begitu tulus, dengan enggan aku akan menyetujui permintaanmu. Aku bisa melindungimu di dunia manusia dan mengirimmu kembali ke Laut Timur di masa depan. Namun, kamu harus mendengarkan perintahku dan jangan melakukan hal yang sembrono. Naga Ular Hitam tidak bodoh. Ia tahu bahwa setelah setuju, ia akan kehilangan kebebasannya lagi. Oleh karena itu, dengan cepat menambahkan kondisi lain. Ji Tian Xing, aku juga punya syarat. Selain melindungiku dan mengirimku kembali ke Laut Timur, kamu harus membantuku menemukan Kristal Naga. Tentu saja, jika kamu dapat membantuku menemukan Kristal Naga, aku akan dapat memulihkan semua kekuatanku. Ketika saatnya tiba, aku tidak membutuhkanmu untuk mengirimku kembali ke Laut Timur. Membantumu menemukan Kristal Naga, Ji Tian Xing mengerutkan kening dan secara naluriah ingin menolak. Namun, Qian Yue dengan cepat menatapnya dan diam-diam membujuknya untuk setuju. Ji Tian Xing mendengarkan saran Qian Yue dan menyetujui kondisi Naga Ular Hitam. Baiklah, aku berjanji padamu. Ketika saya cukup kuat, saya akan membantu Anda menemukan Kristal Naga atau mengirim Anda kembali ke Laut Timur. Meskipun dia mengatakannya dengan benar, Naga Ular Hitam tidak akan mempercayainya dengan mudah. Ji Tian Xing, kamu harus bersumpah ke surga sebelum aku bisa mempercayaimu. Ji Tian Xing menganggup tanpa ragu dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku, Ji Tian Xing, bersumpah demi surga. Nada suaranya husuk dan kuat yang menenangkan hati Naga Jiao Hitam. Baru setelah itu santai. Masalahnya diselesaikan. Ji Tian Xing bersiap untuk meninggalkan Yan Qing Hu dan membawa Blue Crystal kembali ke rumah. Naga Ular Hitam, yang telah menyusut sepuluh kali, terbang ke sisinya dan bertanya, Ji Tian Xing, apa yang akan terjadi padaku jika kamu pergi? Apakah kamu masih ingin aku tinggal di sini? Ji Tian Xing berhenti dan menoleh untuk melihatnya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi bermasalah. Naga Ular Hitam kecil, meskipun tubuhmu menyusut hingga sepuluh kali, kamu untukmu, kamu masih tiga meter. Kamu sangat besar. Aku tidak bisa membawamu keluar seperti ini, kan? Jika orang lain melihatmu, aku tidak akan bisa melindungimu. Naga Hitam kecil itu juga merasa bahwa ini masuk akal, jadi dia tetap diam dan tidak mengatakan apapun. Pandangan bijaksana muncul di matanya. Setelah beberapa saat merenung, tiba-tiba terungkap sedikit kegembiraan. Saya punya ide. Itu dengan paksa memutar tubuhnya yang panjangnya tiga meter, dan seluruh tubuhnya menyala dengan kecemerlangan biru es yang mempesona. Tubuh naganya berubah lagi. Dalam sekejap mata, naga Ular Hitam berubah menjadi pedang hitam sepanjang satu meter. Itu terbang di depan Ji Tian Xing. Ji Tian Xing, aku akan berubah menjadi pedang. Dengan cara ini, kamu bisa membawaku bersamamu. Pedang yang diubah menjadi naga Ular Hitam benar-benar hitam. Itu berkedip dengan cahaya dingin dan mengeluarkan aura yang sangat tajam. Bilahnya selebar tiga jari dan gagangnya seperti tubuh naga. Permukaannya tertutup sisik naga hitam halus. Hanya dengan melihat penampilannya, seseorang dapat mengatakan bahwa pedang ini adalah harta yang tiada taraf di antara pedang. Itu perkasa dan luar biasa. Ji Tian Xing menggenggam pedang yang telah berubah menjadi naga Ular Hitam. Dia memeriksanya dan tidak bisa menahan senyum. Mem, Ular Hitam kecil, ini ide yang bagus. Anda dapat mempertahankan bentuk pedang Ular Hitam Anda di masa depan. Qian Yue juga melihat pedang Ular Hitam. Dia tersenyum dan berkata, He he, naga Ular Hitam kecil tidak sebodoh itu. Kamu benar-benar memikirkan ide ini. Naga Ular Hitam bergumam dengan ketidakpuasan, rubah bau, bagaimana naga ini bodoh. Ini jelas kamu yang terlalu licik. Ji Tian Xing mengabaikan pertengkaran mereka dan meninggalkan Yan Qinghu dengan pedang Ular Hitam. Setelah meninggalkan area terlarang, dia menurunkan medali komando kepala keluarga di gerbang perunggu. Gerbang ditutup dengan derit. Ketika dia melewati hutan bambu dan kembali ke taman belakang, dia menemukan tidak ada seorang pun di gazeba. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan menyadari bahwa itu sudah sore. Empat jam telah berlalu sejak dia memasuki area terlarang Yan Qinghu. He he, paman kedua Ji Rufeng dan yang lainnya mungkin mengira aku mati di area terlarang. Ji Tian Xing dalam hati mencibir. Dia dengan cepat meninggalkan taman belakang dan bergegas ke olah utama rumah Ji. Benar saja, ketika dia sampai di pintu masuk olah utama, dia mendengar keributan dari dalam. Banyak manajer berdebat keras dan emosional. Suara paman ketiga Ji Chang He juga tercampur. Ketika Ji Tian Xing melangkah ke olah utama, dia mendengar Ji Tian Xing dengan bangga mencibir. He he, empat jam telah berlalu. Bocah Ji Tian Xing itu sudah mati. Apa yang kamu tunggu? Jangan bilang kamu pikir anak itu, Ji Tian Xing, akan bisa keluar dari area terlarang hidup-hidup dengan kekuatannya. Saya pikir anda semua hidup dalam mimpi. Hahaha. Tak lama kemudian, suara nyaring paman kedua Ji Rufeng terdengar. Semuanya, jangan buang waktu lagi. Dengan kekuatan Ji Tian Xing, dia sudah mati. Empat manajer, jangan ambil risiko. Sekarang, kursi ini untuk sementara akan mengambil alih posisi kepala keluarga dan membantu keluarga Ji menjaga medali komando kepala keluarga. Suara Ji Rufeng dalam dan kuat. Itu dipenuhi dengan dominasi dan kepercayaan diri yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba berhenti. Senyum percaya diri di wajahnya membeku. Dia berdiri dengan desir dan menatap pintu masuk aula utama dengan mata lebar. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Penatua ketiga dan manajer lainnya hendak berbicara ketika mereka melihat reaksi Ji Rufeng. Mereka semua tanpa sadar berbalik untuk melihat pintu masuk. Mereka melihat Ji Tian Xing, yang jubahnya berlumuran darah, memegang pedang naga hitam dan berjalan dengan mantap keaula utama. Ekspresinya dingin. Mata suramnya menyapu Ji Chang He dan manajer lainnya. Akhirnya, mereka jatuh pada Ji Rufeng. Paman kedua, kamu ingin mengambil alih sementara medali komando kepala keluarga. Ji Tian Xing menatap Ji Rufeng dengan senyum dingin. Dia berkata dengan suara rendah, He he, di kehidupanmu selanjutnya. Kemudian, dia mengeluarkan kristal biru dari lengan bajunya dan memegangnya di telapak tangannya, mempersembahkannya kepada semua orang. Aku punya asure kristal. Tiba-tiba, aula utama begitu sunyi bahkan pin drop pun bisa terdengar. Kedua belas tetua dan manajer semua menatap kristal biru di telapak tangan Ji Tian Xing. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Ji Tian Xing menyingkirkan kristal biru dan memegang medali komando kepala keluarga di tangannya. Dia mengatakan kata demi kata, mulai sekarang, saya, Ji Tian Xing, adalah kepala keluarga baru dari keluarga Ji. Siapapun yang mengingini posisi kepala keluarga dan dengan sia-sia mencoba memecah belah keluarga Ji akan dibunuh tanpa ampun. Seluruh aula sunyi. Keempat manajer eksternal sangat terkejut. Setelah sadar, mereka langsung bertepuk tangan dan bersorak untuk Ji Tian Xing. Ekspresi Ji Rufeng menjadi sangat jelek. Hatinya jatuh dari awan ke neraka. Hatinya penuh amarah. Dia sangat marah sehingga dia hampir muntah darah. Seluruh tubuhnya gemetar. Bab 66. Ji Tian Xing telah kembali hidup dan bahkan berhasil mendapatkan kristal biru. Ji Rufeng, Ji Chang He, dan yang lainnya baru saja sombong, mengatakan bahwa Ji Tian Xing pasti sudah mati. Sekarang, mereka berdua dan anggota keluarga Ji lainnya merasa seolah-olah telah ditampar di depan umum. Mereka sangat malu hingga hampir muntah darah. Namun, Ji Tian Xing telah mengikuti aturan keluarga dan berhasil lulus ujian untuk mendapatkan Azure Crystal. Ini membuat Ji Rufeng, Ji Chang He, dan yang lainnya terdiam. Mereka telah menderita kekalahan telak. Tidak peduli seberapa enggan mereka, mereka tidak punya pilihan selain menerima hasil ini dan mengakui Ji Tian Xing sebagai kepala keluarga. Ji Tian Xing melirik Ji Rufeng dan yang lainnya dengan mengejek sebelum meninggalkan Aula Utama dengan senyum dingin. Dia kembali ke Briziko Urtiar dan segera memasuki ruang rahasia untuk mengobati lukanya dan memulihkan kekuatannya. Di pengadilan hutan surgawi, 3000 meter dari Ji Man Shen. Itu masih menara tinggi yang sama di Manor. Pada saat ini, seorang pria muda dan seorang wanita muda sedang berdiri di puncak menara. Pria muda berjubah perak panjang itu adalah Bai Wu Chen. Wanita muda dengan gaun putih polos dengan rambut panjang adalah Yun Yao. Dia berdiri dengan bangga melawan angin dan melihat kekejauhan. Wajahnya yang cantik menunjukkan ekspresi takjub. Baru saja, aku merasakan jejak. Aura naga. Aura naga muncul. Dia selalu bersikap dingin dan menyendiri. Jarang baginya untuk begitu terkejut. Bai Wu Chen mengerutkan kening saat mendengarnya bergumam. Ekspresinya adalah salah satu kejutan. Aura naga. Bagaimana aura naga bisa muncul di kota kekaisaran dari kota kekaisaran Awan Hijau? Grand Senior Sister, mungkinkah Anda salah merasakan? Yun Yao mengerutkan kening. Dia masih fokus pada aura naga, berusaha mencari sumber aura naga. Sayangnya, aura naga tersebut hanya muncul sesaat sebelum langsung menghilang. Ketika dia mendengar pertanyaan Bai Wu Chen, dia menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata dengan tegas, Saudara muda Bai, jangan lupa bahwa saya memiliki garis keturunan konstitusi suci roh surgawi. Saya sangat sensitif terhadap aura ras yang berbeda. Saya bisa, jangan salah. Meskipun aura naga hanya muncul sesaat sebelum menghilang, aku benar-benar merasakan aura naga. Ketika dia menyebutkan garis keturunan konstitusi suci roh surgawi, Bai Wu Chen berhenti tersenyum dan wajahnya menjadi serius. Karena Indera Grand Senior Sister tidak mungkin salah, maka seekor naga benar-benar muncul di kota kekaisaran dari kota kekaisaran Awan Hijau. Tapi itu tidak mungkin, bagaimana aura naga bisa muncul di kota kekaisaran kecil di kota kekaisaran. Bukankah klan naga tinggal di laut timur yang tak berujung? Bagaimana mereka bisa melintasi ratusan juta mil dan datang ke kota kekaisaran? Bai Wu Chen masih tidak percaya. Yun Yao mengerutkan kening dan mengingat sejenak. Kemudian, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan matanya berkilat. Bai Wu Chen menganggup dan berkata, Sekte Senhui wilayah Yong An. Saya juga pernah mendengar tentang sekte ini. Itu pernah berkembang dan menguasai seluruh wilayah Yong An. Seratus tahun yang lalu, setelah Sekte Senhui mengalami bencana, kekuatannya menurun drastis. Namun, Sekte Senhui telah pulih dan masih menjadi salah satu dari tiga sekte teratas di wilayah Yong An. Iya itu benar. Yun Yao sedikit menganggup dan melanjutkan, seratus tahun yang lalu, ketika Sekte Senhui dalam kesulitan, banyak master dan tetua sekte tersebut melarikan diri dari sekte tersebut. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Bersama dengan para tetua dan ahli itu, banyak binatang spiritual langka dan naga banjir ilahi juga menghilang. Dikatakan bahwa ada sesepuh muda di Sekte Hui ilahi yang pandai memurnikan artefak. Orang inilah yang membawa naga ilahi bersamanya ketika dia melarikan diri dari Sekte Senhui. Orang itu mengambil naga banjir dewa dan meninggalkan Sekte Senhui, lalu menghilang. Belakangan, Sekte Senhui mengirim orang untuk mencari di seluruh wilayah Yong An, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Orang-orang dari Sekte Senhui bahkan datang ke wilayah Tianchen untuk mencarinya selama bertahun-tahun, tetapi pada akhirnya mereka tidak dapat menemukan apapun. Bai Wu Chen mengangkat alisnya dan matanya berbinar. Dia bertanya ragu-ragu, kakak senior, maksudmu, nafas naga yang baru saja kamu rasakan ada hubungannya dengan itu? Yun Yao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, aku tidak tahu apakah kedua hal ini berhubungan. Hanya saja ketika aku merasakan nafas naga barusan, itu mengingatkanku pada masa lalu yang guru ceritakan kepadaku. Setelah hening sejenak, dia berkata lagi, Junior Broter Bai, kompetisi masuk Sekte Kita dalam tiga hari. Bagaimana persiapannya? Bai Wu Chen tersenyum dan berkata, kakak senior, jangan khawatir. Kompetisi sudah siap, dengan Junior Broter Hao dan tiga diaken yang mengawasinya, tidak akan ada kesalahan. Tapi, ada sesuatu yang aku ingin kamu putuskan. Yun Yao menatap lurus ke depan dan bertanya dengan tenang, ada apa? Bai Wu Chen menjelaskan, di antara murid muda yang lulus ujian masuk bulan lalu, ada seorang gadis bernama Ling Yun Fei. Dia menduduki peringkat ketujuh dalam hal bakat dan kekuatan. Tapi dia terbunuh beberapa hari yang lalu. Sekarang ada lowongan untuk kompetisi masuk. Bagaimana kamu akan menghadapinya, kakak senior? Yun Yao melihat ke arah Ji Man Shen. Sebuah cahaya tak terlihat melintas di matanya. Setelah hening sejenak, dia berkata dengan acu tak acu, karena ada lowongan, kami akan memberikan kesempatan kepada mereka yang tidak lulus ujian masuk. Junior Broter Bai, Anda akan bertanggung jawab untuk menyiapkan formasi suan senjata ilusi di alun-alun kota dan mengumumkannya ke seluruh kota. Jika seorang prajurit muda dapat melewati formasi ini dalam tiga hari, dia akan mendapatkan lowongan dan berpartisipasi dalam kompetisi masuk dalam tiga hari. Bai Wu Chen tertegun. Dia tidak menunjukkannya di wajahnya, tetapi dia berpikir, mengapa kakak senior melakukan ini? Mungkinkah dia punya niat lain? Tapi dia tidak bertanya, dia hanya mengangguk sambil tersenyum dan berkata, oke, aku akan melakukan apa yang dikatakan kakak senior. Kemudian, Bai Wu Chen mengucapkan selamat tinggal pada Yun Yao dan meninggalkan puncak pagoda. Yun Yao ditinggalkan sendirian di puncak pagoda. Matanya tenggelam dalam pikirannya. Sosoknya sangat ramping di bawah cahaya matahari terbenam. Larut malam, Ji Man Shen sangat sunyi. Hanya beberapa halaman yang diterangi lentera. Ji Tian Xing menyembuhkan dirinya sendiri di ruang rahasia selama enam jam. Ketika dia sudah pulih sepenuhnya, dia berjalan keluar dari ruang rahasia. Dia akan menelpon Huaner dan memintanya untuk membawakan makanan dari dapur. Saat ini, terdengar sedikit suara angin di halaman kecil di luar rumah. Sembilan sosok hitam menembus malam seperti hantu dan mendarat dengan ringan di halaman. Kesembilan sosok ini semuanya berpakaian hitam, dengan topeng di wajah dan pedang di punggung mereka. Semuanya memiliki kekuatan yang luar biasa. Delapan dari mereka berdiri dalam dua baris di halaman. Pemimpin berjalan ke pintu dan melaporkan dengan suara rendah, Tuan Muda, Musan meminta untuk bertemu denganmu. Ji Tian Xing sudah merasakan bahwa seseorang telah menyelinap ke halaman. Dia memegang pedang naga hitam di tangannya dan waspada. Dia berpikir bahwa pihak lain adalah seorang pembunuh yang dikirim oleh paman kedua Ji Rufeng untuk membunuhnya. Lagi pula, dia berhasil melewati area terlarang dan mendapatkan kristal biru. Dia sekarang adalah penerus yang sah untuk posisi patriark. Paman kedua Ji Rufeng telah gagal pada langkah terakhir. Kemungkinan besar dia berencana untuk membunuhnya. Namun, ketika Ji Tian Xing mendengar suara di luar pintu, dia segera lengah dan senyum muncul di wajahnya. Dia menyingkirkan pedang naga hitam dan berkata dengan suara rendah, Masuk. Pria berbaju hitam bernama Musan segera membuka pintu dan menggiring delapan pria berbaju hitam ke dalam kamar. Setelah memasuki ruangan, Musan dan yang lainnya berjalan ke Ji Tian Xing dan berlutut dengan satu kaki. Musan, wakil pemimpin Balai Pedang Bayangan, menyapa Tuan Muda. Bab 67. Kesembilan pria berpakaian hitam yang memasuki ruangan adalah master dari Shadow Sword Hall. Pria jangkung dan kekar yang memimpin disebut Musan, wakil ketua balai dari Balai Pedang Bayangan. Delapan pria berpakaian hitam di belakangnya semuanya adalah utusan pedang dari Balai Pedang Bayangan. Ji Tian Xing sedikit menganggup dan berkata sambil tersenyum, Musan, aku sudah lama menunggumu. Cepat bangun. Musan dan delapan utusan pedang bangkit dan berdiri dengan hormat. Musan maju dua langkah dan datang ke sisi Ji Tian Xing. Dia merendahkan suaranya dan melaporkan dengan hormat, Tuan Muda, saya baru saja kembali dari Yunzu malam ini dan akan melaporkan kepada Anda tentang menara berpakaian darah. Aku baru tahu tentang perubahan mengejutkan di mansion. Selamat untukmu karena telah lulus ujian dan menggantikan posisi master. Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan dengan cepat bertanya, apakah kamu sudah tahu tentang menara berpakaian darah? Musan berkata dengan suara yang dalam dengan tatapan membunuh, Tuan Muda, menara berpakaian darah telah disingkirkan dari dunia. Markas besar dan empat cabang menara berpakaian darah di Yunzu semuanya dihancurkan oleh balai pedang bayangan. Ada 189 orang di menara berpakaian darah dan 181 dari mereka telah terbunuh. Hanya delapan yang lolos dan masih melarikan diri. Deputi Hallmaster Zuo memimpin 14 utusan pedang untuk memburu mereka yang melarikan diri di Yunzu. Aku bergegas kembali ke kota kekaisaran untuk melaporkan berita tersebut. Setelah mendengarkan laporan Musan, Ji Tian Xing menganggup puas dan tersenyum lega. Sangat bagus. Anda melakukan pekerjaan dengan baik. Sudahkah kamu menemukan siapa yang menyewa pembunuh menara berpakaian darah untuk membunuhku? Musan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda, masalah ini telah diselidiki. Orang yang menyewa para pembunuh itu adalah ibu kandung Gu Hao. Kami telah membunuhnya. Selain itu, kami telah menemukan bahwa ibu kandung Gu Hao berada di kota awan gantung pada waktu itu. Orang yang memberitahunya adalah bawahan Ji Hao. Ji Tian Xing tidak pernah meragukan kemampuan Shadow Sword Hall. Setelah mendengarkan laporan Musan, cahaya dingin melintas di matanya, dan sudut mulutnya terangkat menyeringai. Aku tidak menyangka bahwa orang yang diam-diam memberitahunya adalah Ji Hao. Sungguh pisau pinjaman untuk membunuh. Sepupu saya ini sama ambisiusnya dengan ayahnya, tercela dan jahat. Musan tidak mengomentari masalah ini. Dia adalah wakil Master Hall dari Shadow Sword Hall. Dia hanya akan mematuhi perintah kepala klan. Setelah hening sejenak, dia bertanya, Tuan Muda, Patriark saat ini sedang mengasingkan diri dengan luka serius. Di luar, klan Ling sering bergerak, terus-menerus menargetkan berbagai properti klan Ji. Di dalam, penatua kedua dan penatua ketiga berkolusi, bersekongkol untuk merebut kekuasaan. Tuan Muda, sekarang setelah Anda berhasil sebagai Patriark, rencana dan instruksi apa yang Anda miliki. Ji Tian Xing mengerutkan kening saat dia merenung, matanya berkilat dengan kebijaksanaan. Sesaat kemudian, dia berkata dengan suara yang dalam, mari kita selesaikan dulu perselisihan internal klan Ji. Abaikan klan Ling untuk saat ini. Ling Si Hai terluka parah dan tidak akan berani menyerbu rumah Ji dalam waktu dekat. Keluarga Ling hanya bisa melakukan hal-hal yang tidak pantas dan diam-diam membalas berbagai bisnis keluarga Ji. Ini tidak akan merusak yayasan Ji klan, jadi berbagai manajer dan kepala distrik masih bisa menanganinya. Musan, tempatkan para manajer bermarga Ji itu sebagai tahanan rumah dan jaga mereka dengan ketat. Jangan biarkan mereka berhubungan dengan siapapun. Bunuh siapa saja yang melawan. Selain itu, kamu harus bertindak secara rahasia dan melakukan yang terbaik untuk menemukan bukti kejahatan mereka. Saya ingin menghapus otoritas mereka dan memotong sayap penatua kedua terlebih dahulu, lalu perlahan menanganinya. Pergilah, segera laksanakan. Setelah mengatakan itu, Ji Tian Sing melambaikan tangannya. Musan segera membungkuk dan menerima perintah, di mengerti. Kemudian, dia memimpin delapan utusan pedang keluar dari Cool Breeze Courtyard dan dengan cepat melaksanakan perintah tersebut. Setelah Musan dan yang lainnya pergi, Ji Tian Sing berdiri di ruangan sejenak dengan ekspresi serius di wajahnya. Masih ada tiga hari sebelum kompetisi masuk sekte Pilar Langit dimulai. Jika saya tidak bisa memasuki sekte Pilar Langit untuk berkultivasi, saya hanya bisa tinggal di kota Kekaisaran dan mengelola bisnis keluarga, bertarung dengan berbagai kekuatan dan menjadi tuan tanah selama sisa hidup saya. Bukan itu yang aku inginkan. Ji Tian Sing bergumam dengan suara rendah. Dia diam-diam mengepalkan tinjunya, matanya berkedip dengan cahaya tegas. Memasuki sekte Pilar Langit untuk berkultivasi selalu menjadi tujuan dan impiannya. Sejak dulu, dia sudah bosan dengan kehidupan seperti ini. Royal Azure Imperial City dan Royal Azure Empire seperti kandang baginya. Dia ingin keluar dari sangkar ini, melebarkan sayapnya, dan terbang tinggi. Dia ingin mengembangkan seni bela diri yang lebih dalam dan kuat dan menjelajahi dunia luar yang indah. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan memasuki ruang bawah tanah rahasia. Dia mulai mengolah dan memahami Dow of the Sword Heart. Dia sudah sepenuhnya memahami tahap kedua dari Dow of the Sword Heart. Dia sangat mahir dalam hal itu dan telah mencapai tahap pencapaian kecil. Tahap teknik kultivasi ini tidak hanya dapat mengolah esensi klasik dan meningkatkan kekuatan embryo pedang, tetapi juga dapat mengontrol pedangki seolah-olah itu adalah lengannya sendiri. Jitian Singh menamai tahap teknik kultivasi ini, seni mengemudi pedang, dan telah rajin mengolahnya selama beberapa hari terakhir. Di ruang rahasia yang gelap, dia duduk bersila di tengah Quintessential Gathering Array dan merenung dengan tenang. Kultivasi itu seperti mendayung perahu melawan arus. Jika kamu tidak maju, kamu akan tertinggal. Aku tidak bisa mengendur sebentar. Masih ada tiga hari, aku harus mengolah seni penggerak pedang ke tahap pencapaian lebih besar untuk melepaskan kekuatan tempur terkuatku. Hanya dengan begitu aku akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi pintu masuk besar dan mendapatkan kualifikasi untuk memasuki sekte pilar langit. Setelah itu, Jitian Singh mengumpulkan pikirannya dan mulai fokus mengembangkan seni mengemudi pedang. Pada saat yang sama, di halaman keempat Jimanshan, di ruang bawah tanah rahasia yang gelap, hanya ada lampu minyak redup yang menyala dengan cahaya kuning redup. Ji Rufeng duduk di kursi kayu dengan ekspresi dingin. Tangannya mencengkeram sandaran lengan begitu erat hingga urat di punggung tangannya menyembul keluar. Jelas, dia sangat marah. Hatinya diseduh dengan kemarahan yang mengerikan. Ji Hao berdiri di sampingnya. Ekspresinya juga sangat jelek. Matanya melonjak dengan niat membunuh. Setelah hening sejenak, dia akhirnya tidak bisa membantu tetapi mengutup dengan suara rendah. Sialan Jitian Singh Bajingan itu. Bagaimana dia bisa menembus area terlarang dan mendapatkan kristal biru? Saya tidak percaya. Dalam sebulan terakhir, dia tiba-tiba kembali dari tempat sampah bodi Revinemen Realm ke Quintessential Realm. Dia tidak hanya membunuh Ling Yunfei, tetapi dia juga menguasai teknik pedang yang luar biasa itu dan bahkan menggantikan posisi patriark. Ayah, pasti ada rahasia di balik ini. Perubahan Jitian Singh terlalu besar. Pertumbuhannya terlalu cepat. Pasti ada masalah. Emosi Ji Hao gelisah. Hatinya dipenuhi dengan kemarahan dan kecemburuan. Ji Rufeng mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah dan dalam, H.O.R., kita semua melihat perubahan Jitian Singh. Memang sangat aneh, tapi tidak ada gunanya membahas ini sekarang. Baru saja, bawahan ini datang untuk melaporkan bahwa Jitian Singh mengirim orang-orang dari Shadow Sword Hall untuk menempatkan para manajer sebagai tahanan rumah dan melucuti otoritas mereka. Dia pertama kali berurusan dengan para manajer itu. Selanjutnya, dia akan berurusan dengan saya. Wajah marah Ji Hao berubah. Matanya melonjak dengan niat membunuh. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya akan duduk di sini dan menunggu kematian? Ji Rufeng berkata tanpa ekspresi, orang-orang dari Shadow Sword Hall telah kembali. Bahkan jika kita ingin membunuh Jitian Singh, itu tidak mungkin. Untuk saat ini, kita hanya bisa menunggu dan melihat. Tiga hari kemudian, itu akan menjadi kompetisi masuk Sekte Pilar Langit. Jitian Singh pasti akan memikirkan cara untuk berpartisipasi. Saya sudah memberitahu Pangeran Muda tentang apa yang terjadi hari ini. Baru saja, Pangeran Muda mengirimi saya surat rahasia dan menyuruh kami menunggu dengan sabar selama tiga hari. Tiga hari kemudian, Pangeran Muda akan membantu kita menghadapi Jitian Singh dalam kompetisi. Pada saat itu, Jitian Singh akan mati. Ji Changkong tidak akan menjadi ancaman dan posisi kepala keluarga akan tetap menjadi milik kita. Mendengar ini, ekspresi Ji Hao sedikit meredah. Namun, dia merenung sejenak dan bertanya dengan ragu, Ayah, apakah kita benar-benar akan bergantung pada Pangeran Muda dan tunduk padanya? Ambisi Pangeran Muda terlalu besar. Jika terungkap di masa depan, aku khawatir seluruh keluarga Ji akan terlibat dan dieksekusi oleh keluarga Kekaisaran. Ji Rufeng mengerutkan kening. Cahaya dingin melintas di matanya. Dia berkata dengan suara yang dalam, mereka yang mencapai hal-hal besar harus memiliki keberanian untuk memutuskan segala cara untuk mundur. Pangeran Muda memiliki dunia di dalam hatinya dan memiliki ambisi yang besar. Apa yang dimaksud dengan Kerajaan King Yun? Di masa depan, seluruh sepuluh negara di wilayah Tianchen akan berada di sakunya. Jika kita menyerah lebih awal, kita masih bisa diandalkan olehnya dan menerima lebih banyak hadiah di masa depan. Bab 68 Malam berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, ketika Ji Tianxing menyelesaikan kultifasinya, kultifasinya sedikit meningkat dan kekuatannya meningkat. Ketika dia kembali ke kamarnya, Huaner segera membawakannya baskom berisi air dan sekotak makanan. Dia membantunya mencuci dan sarapan. Saat dia sedang sarapan, Huaner melaporkan sebuah berita. Tuan Muda Sulung, saya mendengar seseorang di mansion menyebutkan sesuatu pagi ini. Seseorang dari Sekte Pilar Langit membentuk formasi besar di alun-alun kota dan mengumumkan bahwa ada loongan kuota untuk kompetisi masuk. Selama talenta muda kota kekaisaran dapat melewati formasi, mereka akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi masuk dalam dua hari. Tuan Muda Sulung, ini kesempatan bagus untukmu. Apakah Anda ingin mencobanya? Ji Tian Xing terkejut. Dia berpikir dalam hati, kekosongan. Apakah karena Ling Yunfei meninggal? Dia menganggup dan tersenyum, bagaimana saya bisa melewatkan kesempatan yang begitu bagus? Setelah sarapan, dia meninggalkan Ji Man Shen dan naik kereta ke alun-alun kota. Pada saat dia tiba di alun-alun kota, hari sudah sore. Alun-alun besar sudah penuh dengan orang. Ada ribuan warga kota kekaisaran dan seniman bela diri muda. Alun-alun itu begitu ramai sehingga setetes air pun tidak bisa masuk. Ji Tian Xing turun dari kereta dan berjalan melewati kerumunan dengan wajah tanpa ekspresi ke tengah alun-alun. Ada platform tinggi dengan radius 100 meter. Itu dikelilingi oleh pagar batu giok putih dengan banyak patung binatang buas. Biasanya, ketika ada upacara akbar di kota kekaisaran, itu akan diadakan di panggung tinggi. Pada saat ini, hanya ada bola cahaya emas gelap yang besar di platform tinggi. Bola cahaya itu sebesar halaman. Itu terkondensasi dari energi formasi. Permukaannya bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Jelas, ini adalah formasi yang dibentuk oleh Sekte Pilar Langit. Platform tinggi dikelilingi oleh orang-orang. Semua orang menatap bola cahaya keemasan dan saling berbisik. Murid Sekte Pilar Langit benar-benar luar biasa. Ini adalah formasi senjata ilusi. Dikatakan sebagai formasi tingkat mendalam tingkat rendah. Arrai tingkat mendalam hanya dapat diatur oleh ahli tingkat mendalam. Seniman bela diri rilem energi sejati normal akan mengalami kesulitan untuk menembusnya. Mereka yang berada di alam penyempurnaan tubuh pasti tidak memiliki harapan. Untuk dapat menembus susunan dan mendapatkan tempat, setidaknya seseorang harus memiliki kekuatan batas elemen sejati. Huh, sayang sekali kita tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam formasi dari luar. Aku ingin tahu apa yang istimewa dari formasi suan senjata ilusi ini. Ji Tian Xing melewati kerumunan dan tiba di dasar platform tinggi. Dia diam-diam mengukur formasi senjata ilusi suan dan mendengarkan diskusi para prajurit di sekitarnya. Pada saat ini, bola cahaya emas gelap di platform tinggi tiba-tiba menyala dengan dua lampu emas. Sua. Sesosok terbang keluar dari bola cahaya dan dipantulkan 10 meter jauhnya oleh kekuatan agung dari susunan itu. Dia berguling dan jatuh dari platform tinggi. Orang ini adalah seorang seniman bela diri muda. Dia berpakaian mewah dan memiliki sikap yang luar biasa. Namun, dia terluka dalam formasi mistik senjata ilusi. Pakaiannya compang kemping, memperlihatkan lebih dari selusin luka berdarah. Penampilannya yang acak-acakan sangat memalukan. Melihat orang ini jatuh dari panggung dalam keadaan menyesal, para kultifator di sekitarnya tiba-tiba mengeluarkan seruan, diskusi, dan tawa. Bukankah itu Chu Seng si? Dia memiliki kekuatan tingkat kedua dari batas elemen sejati. Bagaimana dia gagal? Saudaraku, kamu tidak melihatnya sekarang, kan? Chu Seng si baru saja memasuki formasi mistik senjata ilusi kurang dari setengah jam dan gagal menembus susunan dan dikeluarkan. He he, apa yang aneh tentang Chu Seng si yang gagal menembus susunan? Kalian datang terlambat dan tidak melihatnya. Sebelum Chu Seng si, ada lebih dari selusin orang yang dikeluarkan dengan memar di sekujur tubuh mereka. Huh, sepertinya sangat sulit mendapatkan tempat kosong itu. Bahkan kekuatan tingkat kedua dari batas elemen sejati tidak dapat melakukannya. Saya rasa orang yang dapat menembus susunan tidak hanya memiliki kekuatan tingkat ketiga dari batas elemen sejati, tetapi juga harus mahir dalam susunan. Mendengar sampai di sini, Ji Tian Sing tidak bisa menahan cemberut. Dia diam-diam melihat sekeliling dan memang melihat beberapa seniman bela diri muda yang terluka. Mereka berlumuran darah dan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Setelah bola emas gelap mengeluarkan Chu Seng Zi, sebuah pintu hitam muncul. Itu jelas merupakan pintu masuk ke Arrai. Namun, sebagian besar penonton hanya menonton pertunjukan dan tidak berani mencoba menerobos barisan. Pada saat ini, seorang pemuda kekar berbaju hitam melompat ke peron tinggi dan berjalan menuju pintu hitam. Kerumunan di sekitar platform tinggi segera berdiskusi. Lihat, ada orang lain yang melebih-lebihkan dirinya mencoba menerobos barisan. Aku kenal orang itu. Dia adalah Liu Suidao dari keluarga Liu. Dia mencapai tingkat ketiga dari batas elemen sejati belum lama ini. Saya mendengar bahwa dia berkultivasi dalam pengasingan sebelumnya dan melewatkan tes masuk sekte pilar langit. Dia selalu menyesalinya, jadi dia bersumpah untuk mendapatkan tempat kosong itu kali ini. Liu Suidao masuk. Aku ingin tahu apakah dia bisa menerobos. Jitiansing mendengarkan diskusi di sekitarnya dan menatap Liu Suidao dengan penuh minat saat dia melihatnya memasuki formasi mistik senjata ilusi. Setelah Liu Suidao memasuki barisan, pintu hitam itu menghilang. Bola emas gelap itu sangat sunyi dan tidak mengeluarkan suara apapun. Kerumunan tidak bisa melihat situasi di dalam arrai. Sekitar tujuh menit kemudian, bola emas gelap itu tiba-tiba berkedip dengan dua sinar kemasan. Desir. Liu Suidao terlontar dan jatuh dari platform tinggi dengan darah di sekujur tubuhnya. Dia berbaring di tanah dalam keadaan menyesal. Ada lagi ledakan diskusi di kerumunan. Banyak orang merasa itu sangat disayangkan. Setelah Liu Suidao berjuang untuk bangun dan terlatih-tatih, tidak ada yang berani naik ke atas panggung untuk waktu yang lama. Setelah 15 menit penuh, seorang seniman bela diri muda berjubah putih dengan penampilan yang mengesankan melompat ke platform yang tinggi. Melihat pemuda berjubah putih di atas panggung, semua penonton mengungkapkan ekspresi terkejut dan mulai berdiskusi lagi. Semuanya, lihat, ini Jiang Bayu. Jiang Bayu sebenarnya ingin menerobos arrai. Dia memiliki kekuatan tingkat kelima dari batas elemen sejati dan berada di peringkat 10 besar di negara ini. Tidak, Jiang Bayu telah lulus ujian masuk dan mendapat tempat untuk berpartisipasi dalam turnamen. Kenapa dia masih ingin menerobos arrai? Huff, Anda tidak mengerti, kan? Jiang Bayu menerobos barisan untuk mendapatkan ketenaran. Jika dia berhasil menembus susunan, dia pasti akan mengesankan sekte pilar langit. Ketika dia memasuki sekte pilar langit di masa depan, dia pasti akan menerima perlakuan istimewa dan diasuh oleh sekte tersebut. Jadi begitu, Jiang Bayu ini cukup ambisius. Ekspresi Jitian Sing tenang saat dia melihat Jiang Bayu memasuki barisan. Senyum lucu muncul di wajahnya. Dia telah melihat pahlawan hitam putih di perjamuan gerbang naga dan memiliki kesan tentang Jiang Bayu. Dia ingin melihat apakah Jiang Bayu yang sombong bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Segera, 15 menit berlalu. Bola cahaya kemasan gelap tiba-tiba berkedip dengan dua sinar cahaya kemasan dan sosok putih terlempar keluar. Itu adalah Jiang Bayu. Jubah putihnya berlumuran darah dan rambutnya acak-acakan saat dia jatuh dari panggung. Dia berguling beberapa kali sebelum berhenti. Dia dengan percaya diri melangkah ke atas panggung untuk menerobos barisan di bawah tatapan semua orang, tetapi dia tidak menyangka akan berakhir dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Jiang Bayu sangat malus sehingga dia ingin mati. Dia merangkak dengan wajah kotor dan buru-buru meninggalkan alun-alun melewati kerumunan. Ketika para seniman bela diri di sekitar platform tinggi melihat bahwa bahkan Jiang Bayu tidak dapat menembus barisan, mereka langsung menjadi gempar dan berdiskusi. Ya Tuhan, bukankah formasi mistik senjata ilusi ini terlalu kuat? Bahkan Jiang Bayu tidak dapat menembusnya. Jika bahkan 10 jenius teratas tidak dapat menembusnya, lalu siapa yang bisa mendapatkan tempat kosong? Haha, siapapun yang bisa menembus susunan pasti jenius yang lebih kuat dari Jiang Bayu. Jenius seperti ini pasti sudah lulus ujian masuk. Mengapa dia perlu menerobos arai? Bab 69 Di pinggir alun-alun kota, ada pagoda setinggi 30 meter. Dua pria muda berdiri di atas pagoda, memandangi kerumunan dan platform tinggi di alun-alun. Pemuda berjubah putih itu adalah Bayu Chen, dan pemuda kekar di sampingnya adalah Haomeng. Mereka melihat formasi suan senjata ilusi di platform tinggi dan mendengar suara dari alun-alun. Mereka tidak bisa menahan senyum. Bayu Chen memiliki senyum main-main di wajahnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, beberapa katak di dasar sumur terlalu percaya diri. Mereka berpikir bahwa mereka dapat membuat kita terkesan dengan melewati formasi senjata ilusi suan dan mendapatkan fokus dari pelatihan sekte. Betapa konyolnya. Haomeng menyeringai dan berkata sambil tersenyum, ya, formasi suan senjata ilusi hanyalah formasi suan tingkat rendah. Meskipun agak sulit, itu bukan masalah besar. Bahkan jika orang itu melewati formasi, dia tidak akan dihargai oleh sekte tersebut. Senyum Bayu Chen semakin dalam, dan dia berkata dengan jijik, yang lebih konyol adalah bahwa katak yang merasa benar sendiri di dasar sumur gagal dalam formasi. Sungguh konyol. Haomeng berkata, kakak Bay, masuk akal jika orang itu gagal dalam formasi. Meskipun formasi suan senjata ilusi adalah formasi suan tingkat rendah, hanya mereka yang berada di alam pemahaman mistik yang dapat menembusnya. Orang-orang rilem energi sejati biasa tidak dapat menembusnya. Mereka hanya dapat memikirkan cara lain untuk menghancurkan formasi. Bayu Chen berhenti mencibir dan bergumam dengan tatapan mata yang dalam, aku tidak tahu mengapa kakak senior menggunakan formasi ini untuk menguji mereka. Apakah dia punya niat lain? Uh, Haomeng ragu-ragu dan berkata sambil menyeringai, kakak Bay, saya pikir Anda terlalu banyak berpikir. Sangat masuk akal bagi kakak senior untuk meminta Anda mengatur formasi ini. Sekte Bantalan Langit kita adalah sekte nomor satu di wilayah Tianchen. Bagaimana orang biasa-biasa saja bisa masuk tempat itu untuk sementara kosong. Jika ada yang ingin mendapatkannya, mereka harus membayar lebih mahal. Haomeng sedang menjelaskan ketika dia tiba-tiba melihat seorang pria muda berjubah hitam berjalan keluar dari kerumunan di Alun-Alun dan melangkah ke platform yang tinggi. Dia menatap pemuda berjubah hitam dan mengerutkan kening. Dia berkata tanpa sadar, hei, bukankah itu anak bermargaji? Begitu banyak orang yang gagal menerobos barisan sebelumnya, dan dia masih berani naik ke atas panggung. Bai Wuchen menatap sosok Jitian Xing dengan dingin. Bibirnya melengkung menjadi senyum mengejek. Hei, kakak senior sulung berbelas kasih dan membantu bocah itu dua kali. Mungkinkah dia masih berpikir bahwa kakak tertua akan mengingat semut seperti dia dan membantunya lagi? Formasi mendalam senjata ilusi itu secara pribadi diatur olehku. Aku tidak percaya kamu bisa menembusnya. Hao Meng memiringkan kepalanya dan melirik Bai Wuchen. Dia memiliki perasaan bahwa kakak senior Bai memusuhi pemuda bermar gaji itu. Dia ingin mengingatkan Bai Wuchen, tetapi setelah beberapa saat ragu, dia menolak gagasan itu. Jitian Xing berjalan keluar dari kerumunan tanpa ekspresi dan menaiki tangga ke atas panggung. Ketika para seniman bela diri di sekitar platform tinggi melihatnya, mereka segera menunjukkan ekspresi terkejut, jijik, dan jijik. Banyak orang bersuka cita atas kemalangan orang lain. Mereka mulai berdiskusi dengan eksentrik dan bahkan tertawa terbahak-bahak. Oh, bukankah ini tuan muda dari keluarga Ji? Dia di sini untuk menerobos Arrai juga. Hehehe, bulan lalu, keluarga Ji yang tidak berguna gagal dalam tes masuk. Sepertinya dia tidak puas dan ingin berjuang untuk tempat kosong. Tes-tes, bahkan seorang jenius seperti Jiang Bai Yu gagal. Seorang kultifator rilem penyempurnaan tubuh yang tidak berguna ingin menerobos susunan. Dia pasti sedang bermimpi. Apakah dia sudah gila? Tidakkah Jitian Xing berpikir bahwa dia belum cukup mempermalukan dirinya sendiri? Sebelumnya, dia dipermalukan dalam tes masuk dan dikenal sebagai orang yang tidak berguna. Sekarang, dia di sini untuk mempermalukan dirinya sendiri lagi. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Mari kita lihat betapa menyedihkan dan menyedihkan luka-lukanya nanti. Aku bertaruh Jitian Xing akan dikeluarkan dari Arrai dalam waktu kurang dari 10 nafas. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa Jitian Xing telah memulihkan kekuatan alam energi sejatinya. Sebagian besar orang yang hadir masih berpikir bahwa dia adalah seorang kultifator rilem penyempurnaan tubuh yang tidak berguna dari bulan lalu. Oleh karena itu, semua orang bersuka cita atas kemalangannya dan membicarakannya tanpa menahan diri, mengejeknya karena melebih-lebihkan dirinya sendiri. Jitian Xing mengabaikan diskusi dan ejekan semua orang. Dia melangkah melewati pintu hitam tanpa ekspresi dan memasuki ilusori Weapon Mystic Arrai. Uus! Cahaya kemasan menyala. Jitian Xing memasuki barisan dan sepertinya telah tiba di ruang gelap. Ruang ini seperti aula yang luas, dikelilingi oleh dinding cahaya kemasan yang gelap. Lantai batu hitam persegi setidaknya memiliki panjang dan lebar 100 meter. Lantainya diaspal dengan ribuan lempengan batu. Mereka disusun secara horizontal dan vertikal, seperti papan catur besar. Di papan catur yang besar ini, ada 16 bidak catur yang bergerak bola balik. Bidak catur, itu adalah boneka humanoid yang terbuat dari perunggu. Mereka semua mengenakan baju besi dan memegang pedang dan senjata. Mereka tampak seperti hidup. Ke-16 boneka perunggu itu tingginya 2 meter. Mereka kuat dan kokoh, seperti prajurit pemberani di medan perang. Mereka memancarkan aura pembunuh yang dingin. Senjata di tangan mereka berbeda. Ada pedang berat hitam seukuran telapak tangan, Zan Madao yang ganas dan mendominasi, cambuk 9 bagian penuh duri, tombak panjang, tombak berat, dan palu meteor. Hanya dengan melihat penampilan mereka, orang bisa merasakan aura pembunuh berdarah besi. Mereka diselimuti tekanan tak terlihat. Jitiansing tidak ragu bahwa boneka perunggu itu tidak hanya kuat dan merusak, tetapi juga kebal. Untungnya, boneka-boneka perunggu itu hanya bergerak bola balik di papan catur dan tidak menyerangnya. Jitiansing tidak terburu-buru untuk menerobos barisan. Dia melihat boneka perunggu dan mengamati dinding cahaya keemasan gelap di sekelilingnya, mencari jalan keluar dari barisan. Secara umum, susunan seperti ini yang digunakan sebagai penilaian akan meninggalkan jalan keluar. Penantang hanya perlu lulus ujian dan menerobos blokade 16 boneka untuk mencapai pintu keluar dan berhasil menembus susunan ini. Namun, bahkan setelah Jitiansing melihat sekeliling, dia masih tidak dapat menemukan pintu keluar dari formasi tersebut. Lingkungan diblokir oleh dinding cahaya keemasan gelap dan bahkan tidak ada celah. Formasi suan senjata ilusi ini tidak memiliki jalan keluar. Apakah saya harus memecahkan aray untuk keluar? Jitiansing berpikir sejenak, lalu dia melangkah ke papan catur, hitam dan berjalan maju. Dua boneka perunggu yang paling dekat dengannya terus bergerak maju mundur di kiri dan kanannya. Saat jaraknya 5 meter dari kedua boneka itu, mereka segera melesat dan menyerbu ke arahnya, melambaikan tombak panjang dan Zan Madao untuk menyerangnya. Desir, desir. Tombak panjang dan Zan Madao yang ganas menebas ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat, membuat suara yang menusuk udara. Jitiansing ingin bergegas dengan kecepatan tercepat dan tidak bertarung dengan kedua boneka itu. Tapi dia tidak menyangka kedua boneka itu begitu cepat sehingga mereka langsung berlari ke arahnya. Tombak panjang dan Zan Madao menyerangnya secara bersamaan, membuatnya sulit untuk melawan dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Bang! Dia mencoba yang terbaik untuk menghindari Zan Madao, tetapi perutnya disapu oleh tombak panjang dan dia terlempar ke belakang. Dia jatuh ke tanah sejauh lima meter, mengeluarkan suara celepuk yang teredam. Saat ini, kedua boneka perunggu itu berhenti menyerang dan tidak mengejarnya. Kedua boneka itu saling memandang, lalu berbalik dan terus berjalan mondar-mandir di papan catur. Jitiansing menutupi perutnya dan bangkit. Dia menahan rasa sakit yang menusuk dan dengan hati-hati mengamati boneka perunggu itu. Tes barusan membuatnya mengerti satu hal. Jika dia ingin menerobos formasi suan senjata ilusi ini, dia harus menemukan cara untuk menerobosnya. Tidak peduli seberapa kuat seorang pejuang dari alam elemen sejati, dia tidak akan pernah bisa menandingi boneka perunggu. Bab 70. Jitiansing telah mencoba-coba formasi sejak dia masih muda, jadi dia tidak asing dengan mereka. Keluarga Ji adalah keluarga pandai besi, jadi mereka akan menggunakan formasi dalam senjata dan perlengkapan yang mereka buat. Ketika Jitiansing masuk ke area terlarang keluarga, dia telah melihat formasi yang dibuat oleh leluhur keluarga Ji dengan matanya sendiri. Karena itu, dia memiliki beberapa pengalaman dalam mengatur formasi dan menghancurkannya. Dia berdiri di tepi formasi dan dengan tenang mengamati tanah dan 16 boneka perunggu, mencari cara untuk mematahkan formasi. Tanahnya di asfal dengan ribuan lempengan batu hitam. itu datar dan rapi, dan dia tidak bisa melihat kelainan apapun. Dia tidak bisa melihat petunjuk apapun dari tanah seperti papan catur ini untuk saat ini, jadi dia memusatkan seluruh perhatiannya pada boneka perunggu. Dia dengan hati-hati mengamati sebentar dan menemukan beberapa pola. Keenam belas boneka perunggu memiliki penampilan yang mirip, tetapi senjata di tangan mereka berbeda. Selain itu, jangkauan serangan mereka adalah lima meter. Selama dia melangkah ke jarak ini, dia akan diserang. Mereka berjalan mondar-mandir di papan catur. Meski terlihat tidak teratur, sebenarnya ada semacam pola yang tersembunyi di dalamnya. Yang terpenting, Jitiansi menemukan bahwa ada cermin pelindung hati perunggu di dada setiap boneka perunggu. Ada sebuah kata yang terukir di setiap cermin pelindung hati. Beberapa diukir dengan emas, beberapa dengan kayu, dan beberapa dengan air, api, dan tanah. Selain kata-kata logam, kayu, air, api, dan bumi, ada juga beberapa boneka dengan langit, bumi, dan manusia terukir di cermin pelindung hati mereka. Jitiansi mengerutkan alisnya dan merenung dengan serius. Dia samar-samar merasa bahwa kata-kata di cermin pelindung hati mungkin menjadi kunci untuk menghancurkan formasi. Surga, bumi, manusia, logam, kayu, air, api, dan bumi, total delapan kata. Ada enam belas boneka perunggu di sini, dan setiap dua boneka memiliki kata yang sama. Mungkinkah ada misteri di balik ini? Karena itu, Jitiansing fokus mengamati jalur boneka perunggu. Tak lama kemudian, ia menemukan fenomena menarik. Boneka perunggu dengan kata, emas didadanya berjalan tanpa tujuan di atas papan catur. Sebuah boneka dengan kata, surga, didadanya sedang berjalan ke arahnya. Itu melewati boneka dengan kata, emas dan terus berjalan. Namun, ketika boneka, emas itu bertemu dengan boneka, emas lainnya, keduanya justru berbalik dan pergi bersamaan. Melihat adegan ini, Jitiansing tidak bisa menahan cemberut dan merenum dalam diam. Emas dan surga tidak ada hubungannya satu sama lain, jadi ketika kedua boneka ini saling berpapasan, tidak ada reaksi sama sekali. Namun, dua boneka karakter emas berkarakter emas tidak akan bertemu satu sama lain. Sebaliknya, mereka akan berbalik dan pergi setelah bertemu satu sama lain. Mungkinkah boneka dengan nama yang sama tidak bisa tetap bersama? Dengan pemikiran ini, dia menatap boneka-boneka itu dan terus mengamati. Tidak lama kemudian boneka, surga, itu bertemu dengan boneka, surga, lainnya. Pada akhirnya, seperti yang Jitiansing duga, kedua boneka, surga, itu segera berbalik dan berjalan kembali saat hendak bertemu. Penemuan ini mengguncang semangatnya, dan dia mengungkapkan senyum main-main. Jadi begitu, memang ada polanya. Aku hanya tidak tahu apa yang akan terjadi jika dua boneka dengan nama yang sama bertemu. Jitiansing agak bersemangat untuk mencobanya. Dia melangkah ke formasi lagi dan bergegas maju. Pada saat ini, boneka perunggu di sebelah kiri sedang berjalan menuju tengah, dan jarak di antara mereka semakin dekat. Pada tutup dada wayang perunggu ini terdapat tulisan, air. Ketika Jitiansing berlari sejauh delapan meter, dia hanya berjarak lima meter darinya. Boneka perunggu itu segera melesat dan menyerbu, mengacungkan tombaknya dan menusukkannya ke arah Jitiansing. Desir. Tombak yang menusuk sangat kuat, dan kecepatannya luar biasa cepat. Itu benar-benar menghasilkan suara yang tajam saat menembus udara. Jitiansing tidak peduli sama sekali, dan terus bergegas maju tanpa berhenti sama sekali. Boneka, air, itu segera mengejarnya. Sepasang kaki perunggunya menginjak lantai batu, menghasilkan suara peng-peng-peng yang teredam. Meskipun Jitiansing melarikan diri tenaga, menghindari kejaran boneka, air, matanya tertuju pada sisi lain. Namun, matanya tertuju pada boneka lain tidak jauh dari sana. Ada juga kata, air, di cermin pelindung hati boneka itu. Dia hanya ingin mengambil risiko dan melihat apa yang akan terjadi jika kedua boneka dengan kata yang sama itu saling bertabrakan. Melihat boneka, air, di belakangnya hendak mengejarnya, ia mengacungkan tombaknya dan menusukkannya ke arahnya lagi. Pada saat kritis ini, dia meledak dengan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri dan langsung menuju boneka, air, di depannya. Ketika dia hanya berjarak lima meter dari boneka, air, itu, boneka itu juga melaju dan bergegas, mengacungkan palu meteor besarnya untuk melancarkan serangan. Ji Tian Xing terjepit oleh dua boneka, air, dan langsung jatuh ke dalam situasi berbahaya. Kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkan dia terluka parah. Namun, kedua boneka itu masih berjarak sepuluh meter dari satu sama lain, dan dia masih tidak bisa mengelak. ekspresinya menjadi serius, dan dia langsung mengambil keputusan. Teknik mengemudi pedang. Dia mengaktifkan empat kilatan pedangki, dan membentuk seni pedang dengan kedua tangan untuk mengendalikan pedangki. Dia memadatkan jaring pedang dari cahaya yang mengalir untuk melindungi dirinya sendiri. Buk, buk, buk. Di tengah langkah kaki yang berat, dua boneka, air, dengan ganas berlari mendekat, mengangkat tombak dan palu meteor mereka tinggi-tinggi, dan menghancurkannya ke arahnya. Saat ini, kedua boneka, air, itu masih berjarak enam meter dari satu sama lain. Tombak dan palu meteor hancur pada saat yang sama, dan dengan keras menghantam jaring pedang cahaya yang mengalir. Ding-ding-ding. Serangkaian suara garing dari benturan logam meledak. Jaring pedang cahaya yang mengalir hancur berkeping-keping, dan pedangki meledak ke segala arah. Ji Tian Xing melihat bahwa kedua boneka itu hanya berjarak empat meter dari satu sama lain, dan cahaya terang bersinar di matanya. Sekarang. Dia berteriak dalam hatinya, dan segera melompat sejauh tiga meter, menghindari tombak dan palu meteor dengan jarak sehelai rambut. Bang. Dua boneka, air, sedang mengisi dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga mereka tidak bisa berhenti. Mereka segera bertabrakan satu sama lain, dan suara teredam meledak. Kemudian, pemandangan yang mengejutkan muncul. Setelah dua boneka, air, bertabrakan, mereka tidak ditolak oleh gaya pantulan, tetapi sebenarnya menghilang pada saat yang sama. Jitiansing jatuh ke tanah sejauh tiga meter, dan menatap pemandangan yang sulit dipercaya ini dengan mata terbuka lebar. Seketika, senyum muncul di wajahnya. Setelah dua boneka, air, dengan nama yang sama bertabrakan, mereka benar-benar menghilang bersamaan. Jadi begitu, ini adalah cara untuk menghancurkan formasi suan senjata ilusi. Dia bersemangat, dan berkata pada dirinya sendiri dengan hati yang penuh kegembiraan. Pada saat yang sama, dua, bronze pupet selainnya mendekatinya, dan menerobos jarak serangan lima meter. Kedua, boneka perunggu, itu tiba-tiba melesat, dan melambaikan pedang dan tombak berat mereka untuk menyerang Jitiansing. Jitiansing telah menemukan cara untuk mematahkan formasi, jadi tentu saja dia tidak takut dengan pengepungan kedua boneka itu. Dia melihat bahwa karakter, api, dan, bumi, terukir di cermin pelindung jantung dari kedua boneka itu. Karena itu, dia menemukan boneka lain dengan kata, bumi, di atasnya dan bergegas secepat mungkin. Setelah beberapa saat, kedua boneka itu menyusulnya, dan melancarkan serangan yang sangat keras. Boneka, bumi, lainnya juga terkejut, dan dengan cepat bergegas mendekat. Jitiansing terjebak dalam pengepungan tiga boneka, tapi dia tidak panik. Dia mengulangi trik yang sama, dan dengan terampil menutup jarak antara dua boneka, bumi. Kemudian, dengan suara teredam, kedua boneka, bumi, bertabrakan satu sama lain, dan menghilang di tempat. Terima kasih telah menonton!